Rumah Rasulullah SAW berjajar dengan rumahnya para istri beliau Berada di samping Masjid Nabawi Yang pertama perhatikan Pertama kali pembangunan Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawarah Pembangunan yang sederhana Ada beberapa tiang Kemudian di sampingnya ada Buyutu Ummahatul Mu'minin Buyutu Ummahatul Mu'minin artinya adalah rumah-rumahnya ibunya orang-orang mu'min Siapa itu mereka? Yaitu para istrinya Rasulullah SAW Makanya disebut Ummahatul Mu'minin Mulai dari Itu letaknya berada di sampingnya Masjid Nabawi Ini berada di kota Madinah Al-Munawarah Jadi bisa kita bayangkan bahwa memang istri-istri Rasulullah SAW itu tidak berjauhan Tapi berdekatan Kemudian pembangunan lokasi Masjid Nabawi itu ada di sekitar gunung-gunung Yang tidak jauh dari gunung Uhud Kemudian rumahnya Aisyah RA itu tempat makamnya Rasulullah SAW Di samping rumah Aisyah Persis ada rumahnya Fatimah Kemudian rumahnya Ummah Salamah, Juwairiyah, Zainab, Ummah Habibah, Sofiyah, dan Maimunah RA Inilah gambaran kalau dijadikan satu bangunan rumahnya Rasulullah SAW dan juga Ummahatul Mu'minin Yang sangat sederhana terbuat dari bata Bata terbuat dari tanah kemudian dilekatkan dengan teknologi ta'al zaman itu Ini gambaran di dalamnya rumahnya Rasulullah SAW Yang sangat sederhana ada sarir, ada dipan Terbuat dari kayu kemudian ada beberapa gerabah Gerabah itu ya tempat-tempat terbuat dari tanah Kemudian ada tembikar Kemudian ada tongkatnya Rasulullah SAW Ada beberapa kain Ini gambaran rumahnya Rasulullah SAW Bisa kita bayangkan Ya disitu juga ada tempat masak Ada cobek Ya ulekan Kemudian biasanya ulekan disitu untuk menghaluskan gantum Kemudian Menghaluskan kulit Ya kulit Daging Kemudian juga ada beberapa alat-alat rumah tangga yang lainnya Yang sangat sederhana Tidak ada raknya Apalagi kulkas Tidak ada ya Kemudian tempat tidurnya juga sangat kecil Bisa kita bayangkan Kan bisa berbunyi-bunyi itu Ya tempat air untuk minum Air untuk minum itu kan memang sangat dibutuhkan Kemudian juga untuk wudhu Kembali lagi kepada bangunan Ya atap rumahnya Rasulullah SAW itu ya terbuat dari Pelepah Kormah Kemudian Luas dan lebarnya Ya kurang lebih hanya 4,5 cm 4,5 meter Tingginya hanya 3 meter Jadi tidak terlalu tinggi Karena memang bentuknya kotak Kemudian Di dalamnya Kamarnya Rasulullah SAW Bisa kita lihat Ukurannya hanya 3,5 meter dan 3 meter 3,5 meter dan 3 meter Itu bisa kita bayangkan Ya satu itu saja Yaitu 3 meter kali 3,5 meter Disitulah Rasulullah SAW Melakukan berbagai macam kegiatan Ya termasuk sholat malam dan seterusnya Ada pun kalau sholat-sholat fardu Rasulullah SAW Senantiasa menjadi imam Menjadi imam sholat di Masjid Nabawi Bisa kita lihat Sekitar dari atas Nah itu bentuknya Ya ada sekat Untuk Menyekat kamar Ya hanya itu saja Pintunya hanya ada dua Ya Satu Dan Dari arah Yang menuju ke masjid Kemudian yang satunya menuju ke arah Ke belakang Kemudian langsung ke kamar Perhatikan Jadi hanya sederhana Itu Babul Hajrati Asyarki Itu arah timur Arah timur Kemudian yang satunya pintunya Ke arah balat ghurbi Jadi Hanya Hanya itu saja Kemudian yang kota atasnya itu ya Rumah istri yang lain Gitu ya Jadi yang satu kota itulah Yang ditempati oleh Rasulullah SAW Kemudian berjajar Yang lainnya Itu adalah Rumah para Istri Yang disebut Ummahatul Muminin Mengapa disebut Ummahatul Muminin Mereka semua Walaupun masih Muda Jandanya Rasulullah SAW Itu tidak boleh Menikah dengan siapapun Karena mereka menjadi Ibunya orang-orang Mumin Termasuk Sayyidah Aisyah Tadkala Ditinggal Wafat oleh Rasulullah Kan usianya 19 tahun Sampai tua Tidak boleh Menikah lagi Sama dengan Sayyidah Sofiah Binti Khuya bin Aqtab Kemudian Gambaran Rumahnya Rasulullah SAW Bisa kita Bayangkan Kenapa itu Kelatihan panjang Ya karena Memang dibagi-bagi Dalamnya itu ya Dibagi-bagi Dibagi-bagi Ada Hujruhnya Rasulullah Kemudian ada Aisyah Ada Hafsah Ada Saudah Kemudian Dan yang lain-lain Tinggi pintunya Rasulullah SAW Kurang lebih 70 cm Atau 0,7 Berhatikan Disitu Tidak ada jendelanya Tidak ada jendela Kemudian Ya Sama lah Dengan orang Di Indonesia Kemudian Berhatikan Tempat tidurnya Tempat tidurnya Tidak ada Pakai ranjang Hanya tikar Ya tikar Kemudian Satu bantal Ya bantalnya Sederhana Tidak zaman sekarang ini Sudah kasuh nyampu Dan seterusnya Coba kita bayangkan Rasulullah SAW Itu kan seorang Nabi Agung Nabi Besar Bisa menundukkan Negara manapun Tetapi Perabotan Di dalam rumah tangganya Tidak seperti Raja-Raja Rasulullah SAW Itu sangat Disegani oleh Orang-orang Dari Dua Kerajaan Besar Yaitu Romawi Dan Persia Romawi Saat itulah Kerajaan Besar Mereka sangat mewah Orang-orang Persia Juga begitu Kemudian Di Temur Tengah Yaitu Di Kota Matinah Ada peradaban Yang sangat luar biasa Yaitu Rasulullah SAW Pemimpinnya Tetapi Tidak selayaknya Sebagai seorang raja Coba Kalau seandainya Zaman sekarang ini Ya Maukah Seperti itu Beliunya ini kan Mampu Ya mampu Kalau seandainya Mengumpulkan harta Sebanyak-banyaknya Bahkan Gunung Uhud Saja Ditawarkan Jadi emas Tetapi Istri-istri beliau Juga menerima Masalahnya Kecondek Seandainya Kalau istri beliau Tidak menerima Ya Mungkin menjadi Agak kacau Tetapi Alhamdulillah Seluruh Istri Rasulullah SAW Itu Menerima hidup Apa adanya Sangat sederhana Karena Mereka semua Siap menjadi Tauladan yang baik Kutwah hasanah Uswatun hasanah Kepada Seluruh Umat manusia Bahwa Memang hidup Di dunia ini Bukan Tujuan kokok Bukan tujuan utama Tetapi Hanya sebagai Tempat untuk Berteduh Tempat untuk Berteduh Sementara Untuk Mengais bekal Untuk Pergi ke tempat Yang lebih kekal abadi Yaitu Di surganya Allah Azzawajalla Bisa kita Perhatikan Disitu ada Semacam Tabir Kemudian Di atasnya itu Cerami Bukan cerami Tetapi Memang terbuat Dari Rumput Dan juga Terbuat dari Pelebah Korma Atapnya Tidak Seperti Yang lain-lain Kalau seandainya Disitu misalnya Ada genteng Sudah ada Kerajaan Kerajaan Zaman itu Sudah maju Kemudian Disitu Coba Kita lihat Gordennya Rasulullah Itu gambaran Semua Artinya Gambaran Diilustrasikan Karena memang Sudah Tidak ada Tetapi Ini berdasarkan Riwayat Hadis Ya Seperti itu Gordennya Sederhana Satir Sebagai Tutup Kemudian Tidak ada Ventilasi Seolah-olah Kemudian Ada Beberapa Hiasan Hiasan Disitu Hiasan Dinding Dan itu Adalah Beberapa Hadiah Dari Raja-raja Ya Kemudian Kita lihat Lagi Grabahnya Rasulullah S.A.W. Supaya Lebih mantap Dan bisa Kita menjadikan Ibroh Rumah kita Coba Porselennya Lantai kita Sudah Marmer Sudah Macem-macem Sangat Mewah Sekali Jangankan Kok Sekelas Presiden Orang Kita Ini Sekelas Lurah Saja Kepala Desa Saja Ini Hidupnya Sudah Tidak Mau Sederhana Mereka Saling Saingan Bikin Rumah Pendaraan Dan Seterusnya Kemudian Kita Lihat Gambaran Rumah Rasulullah S.A.W. Yang Begitu Sangat Sederhana Oleh Sebab Itu Kita Harus Malu Mengaku Rasulullah S.A.W. Tapi Kuat Tidak Betah Hidup Sederhana Oleh Sebab Itu Mari Kita Renungkan Bersama Apa Yang Sudah Kita Lihat Itu Adalah Semua Gambaran Kehidupan Rasulullah S.A.W. Bersama Semua Istri-istri Beliau Yang Sangat Sederhana Wallahu Wallahu Ta'ala A'lamu Biswab Selamat Gabriele Sederhana 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 Terima kasih.